Dan kalau kita standing, wih, Bapak Hobot juga bisa standing guys Kepan lagi ya kalian melihat Bapak Hobot yang standing-standing dan freestyle seperti ini ya guys Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mencari kupu-kupu akuma bagian yang ketiga ya guys Karena bisa kita lihat disini ya, kupu-kupu akuma jahat itu bagian yang ketiga sudah terbuka Dan kita bisa mulai mencari semua lokasi akuma jahat yang tersebar di seluruh dunia PKXD kali ini ya guys Oke guys, tapi sebelum kita mencari semua lokasi kupu-kupu akuma yang menyerang warga PKXD Kita itu akan mereview armor PKXD Miraculous terlebih dahulu ya Oke dan kita akan mulai dari armor yang pertama yaitu armornya milik Ladybug yang seperti ini ya guys Jadi sekilas emang pakaian ini ya biasa aja guys, gak ada istimewanya gitu ya Kalau kita berjalan juga biasa aja, gak tambah cepat Lompatannya ya biasa aja, gak tambah tinggi Dan kita juga gak ada efeknya sama sekali guys Tapi kalau kita mengaktifkan kekuatan dari armor ini atau armor Ladybug ini Maka hasilnya akan menjadi seperti ini guys Wih keren banget ya guys Jadi kita itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik ya guys Ini merupakan Ladybug ya guys Wih keren banget ya Jadi kita itu jadi lebih realistis gitu guys Warnanya merah, bintik-bintik hitam gitu ya kan Dan wajah kita juga cantik banget seperti ini guys Wih ini sih cewek-cewek pasti seneng banget ya Oke tapi sayangnya walaupun kita sudah berubah Itu kita ya gak ada kekuatannya juga guys Lompatannya gak tambah tinggi Larinya gak tambah kenceng Tapi ya gak ada efeknya juga guys Tapi walaupun begitu Kita menjadi wanita yang super cantik seperti ini guys Wih keren banget kan Lanjut ke armor yang selanjutnya Yaitu armornya milik Cat Noir guys Jadi armor Cat Noir ini Ya sekilas emang ya seperti biasa aja Gak ada efek-efeknya juga ya guys Bajunya juga gak terlihat seperti armor PKSD lainnya Yang sangat mengkilap itu ya Oke dan untuk berjalan itu juga gak ada kekuatan tambah lari cepat Lompatannya juga biasa aja Gak ada efek yang keluar dari tubuh kita juga gitu ya kan Tapi kalau kita mengaktifkan kekuatannya Maka hasilnya juga akan seperti armor Ladybug yang tadi ya guys Kita itu berubahnya ada animasinya seperti ini ya guys Wih ini keren banget ya kan Maju 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 Oke dan setelah kita berubah Kita itu emang menjadi sedikit lebih realistis gitu ya guys Kita tambah tinggi Kita menjadi seperti manusia di dunia nyata gitu ya kan Tapi sayangnya itu kalau lompat ya tetap biasa aja Larinya gak tambah cepat Gak ada kekuatan khusus Di balik armor ini ya guys Cuman animasinya aja sih yang keren ya Oke dan sekedar info saja untuk armor Ladybug dan Cat Noir ini Ini tuh sebenarnya sudah rilis pada PKSD Miraculous sebelum sekarang ini ya guys Dan untuk PKSD Miraculous yang sekarang ini Kalau armor yang terbaru itu Yaitu armornya Bapak Hawk Moth yang seperti ini ya guys Oke dan seperti inilah wujud asli dari Bapak Hawk Moth ini ya Warna rambutnya putih, wajahnya garang, gak pernah senyum sama sekali Tapi untuk bajunya itu ya kelihatan seperti biasa aja gitu guys Cuman sedikit mengkilap sedikit ya Daripada untuk armor yang Ladybug dan Cat Noir tadi Dan kalau kita berjalan itu juga sama aja ya Larinya gak tambah cepat Lompatannya biasa aja Dan gak ada efek yang keluar dari dalam tubuh kita juga guys Tapi kalau kita mengaktifkan kekuatannya Itu juga sama seperti Ladybug dan Cat Noir ya guys Karena kita mempunyai efek yang seperti ini guys Karena ini efeknya juga lumayan keren ya guys Ini yang menambahkan keren itu karena efek kupu-kupu Akuma ini guys Jadi Bapak Hawk Moth ini jadi tambah kelihatan keren gitu ya kan Dan yang menariknya lagi Kalau kita sudah berupa Kupu-kupu Akuma ini menjadi tambah besar gitu ya kan Wih keren banget ya Tapi ya tetap aja sih Bapak Hawk Moth ini ya tetap botak guys Malah jadi botak ya Oke dan sayangnya ya tetap sama guys Sama armor yang barusan-barusan ya Gak ada efek sama sekali Larinya gak tambah cepat Lompatannya biasa aja gitu ya kan Oke dan sekarang kita akan menyelamatkan semua warga Yang terkena infeksi Akuma ya guys Jadi kita ini sedang menjelma menjadi Bapak Hawk Moth yang baik hati guys Karena Bapak Hawk Moth ini yang sebenarnya menciptakan kerusuhan di dunia PKSD ini ya Mataharinya menjadi berwarna hitam seperti itu Ada banyak kupu-kupu Akuma yang menyerang warga gitu ya Ini semua itu kelakuan Bapak Hawk Moth yang botak ini guys Oke tapi kita sekarang ini akan menyelamatkan warga gitu ya Waduh ternyata disini ada mbak-mbak ya guys Kenapa mbak-mbak ini terkena mulu ya guys Dari kemarin perasaan dari kupu-kupu Akuma yang pertama dia ini hobi banget terkena Akuma ya guys Yaudah guys kita langsung selamatkan aja ya Karena kalau dia diajak ngobrol itu juga gak nyambu guys Karena dia diem aja gitu ya kan Oke dan kita berhasil menyelamatkan kupu-kupu Akuma yang menyerang warga yang pertama ya guys Oke dan kita lanjut lagi menuju ke lokasi Akuma yang kedua guys Wah sepertinya Bapak Hawk Moth ini juga lama-lama tetap kecapean ya guys Karena sebenarnya dia ini juga sudah tua gitu guys Lari sedikit nanti takutnya encok gitu ya Jadi kita akan memutuskan untuk meminjam sebuah kendaraan saja ya Jadi kita akan meminjam sebuah kendaraannya milik Flicker saja ya Karena Flicker dan Bapak Hawk Moth ini ada hubungan khusus guys Oke dan kita naik motornya Flicker ya guys Tapi kok naiknya malah jadi seperti ini Ini tempat duduknya dimana kalau dia malah duduk di atas tanki bahan bakar gitu ya guys Astaga lucu banget ya guys Bapak Hawk Moth naik motor ya Kapan lagi guys kalian lihat Bapak Hawk Moth naik motor ya kan Dan kalau kita berjalan itu Bapak Hawk Moth malah seperti ini Ini seperti mau menangkap apa ya guys Waduh seperti ingin menangkap Lele di kolam gitu ya Oke guys dan sekarang Bapak Hawk Moth akan menyelamatkan seluruh warga PKSD Dengan motor favoritnya ya walaupun mincem sih Oke guys dan sepertinya disini ada adik-adik yang terkena Akuma jahat ya guys Waduh D, 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 kamu kenapa D, 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 D Tenang D Ini Bapak Hawk Moth akan segera menyelamatkan kamu dari aura jahat Yang dibikin Bapak Hawk Moth sendiri sih Oke dan langsung saja kita menyelamatkan warga ini ya guys Apakah kita bisa menyelamatkannya? Oke langsung dapat kupu-kupu akuma yang kedua ya Oke dan selanjutnya kita akan menyusuri dunia PKSD ini lagi ya guys Karena masih ada tiga lagi ya Kita lanjut ke mobil ya guys Kapan lagi ya kan Bapak Hawk Moth mengendarai mobil di PKSD ya guys Mobilnya juga keren ya guys Oke langsung saja kita menyetir sebuah mobil ya guys Tunggu sebentar guys kok Bapak Hawk Moth malah Menembus kaca ini ya guys Ini kenapa sih Bapak Hawk Moth Nggak pernah pas guys Bapak Hawk Moth ini ya Selalu membuat kerusuhan dan kelucuan juga sih di PKSD ya Oke dan kita akan mencari lokasi akuma yang ketiga ya guys Oke saya melihat satu disini Dan ternyata disini ada siapa nih Oh ada adik-adik lagi guys Astaga dek dek Kamu kenapa dek? Dek Kamu ini kenapa hobi banget terkena akuma sih? Oke tapi kita akan tetap selamatkan dia ya guys Walaupun dia ini bandel banget ya Dari kemarin dibilangin Kalau main itu jangan sendirian Tapi dia tetap main sendirian mulu guys Oke lanjut lagi ke kupu-kupu akuma yang selanjutnya guys Tapi kita akan menggunakan apa ya guys? Menggunakan sepeda saja guys Karena kapan lagi kan kalian melihat Bapak Hawk Moth menggunakan sepeda guys Tapi kok ini Bapak Hawk Moth mengendarai sepedanya kok seperti ini ya guys Ini stang sepedanya di bawah kok dia megangin apa guys Kucupan aja guys Oke dan kalau Bapak Hawk Moth mengendarai sepeda itu Maka hasilnya seperti ini guys Dia ini melayang seperti ini ya guys Waduh emang Bapak Hawk Moth ini terlalu tinggi apa gimana ya guys Dan kalau kita atraksi Dia ini akan menjadi seperti ini guys Wih dia jadi keceng banget gitu ya Dan kalau kita standing Wih Bapak Hawk Moth juga bisa standing guys Kapan lagi ya kalian melihat Bapak Hawk Moth yang standing-standing dan freestyle seperti ini ya guys Oke tapi kita akan mencari lah guys Kira-kira dimana ya guys Oke ternyata ada di depan sana ya guys Wih 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 Pak Pak kamu kenapa pak? Ini Bapak-Bapak dari kemarin juga bandel banget guys Dibilangin gak bisa-bisa ya Dia ini suka banget dan hobi banget terkena kupu-kupu Akuma jahat guys Yaudah guys Walaupun bandel-bandel tetap kita selamatkannya Oke dan kita menemukan Akuma yang keempat guys Wih kurang satu lagi dong Oke dan kurang satu lagi tapi kita akan mencari kupu-kupu Akuma yang terakhir ini Kita akan mengendarai sebuah kendaraan lagi ya guys Tapi kita tetap minjem lagi ya guys Kita akan minjem kendaraannya milik Bapak Admin guys Wih Pak Admin pinjem dulu unicycle-nya ya Oke dan ternyata Bapak Hawk Moth ini mengendarai sebuah unicycle guys Walaupun melayang di udara ya guys Waduh ini sih lucu banget ya Ini kok posenya Bapak Hawk Moth malah seperti ngetik gitu Ini dia ini megang apa sih? Waduh lucu banget ya guys Dan apakah Bapak Hawk Moth ini bisa atraksi? Wih aktif banget ya Ternyata Bapak Hawk Moth yang sudah tua itu tetap lincah ya guys Sangat aktif banget ya Bun ya Oke dan kalau kita percet ini apa yang terjadi ya? Wih bisa seperti ini guys Keren banget ya Bapak Hawk Moth ternyata aktif banget ya Dan kalau kita berjalan Wih asik banget guys Kapan lagi guys kalian melihat Bapak Hawk Moth yang sangat aktif seperti ini guys Mungkin Bapak Hawk Moth ini sedang dalam masa perkembangannya guys Makanya dia ini aktif banget ya Oke dan untuk lokasi Akuma yang terakhir itu Ternyata ada di atas sini guys Dan untuk lebih tepatnya itu ada di atas sana ya Dan sepertinya saya mengenal seseorang itu ya guys Coba kalau kita naik ke atas sana apakah bisa ya? Menggunakan unicycle ini apakah bisa ya? Oke dan ternyata susah juga guys Ya susah juga guys Sebentar guys Bapak Hawk Moth juga butuh minum nih Karena Bapak Hawk Moth itu ya haus juga ya Karena Bapak Hawk Moth juga manusia biasa kan? Jadi kita minum dulu ya Mungkin minuman ini bisa menyegarkan kita ya Wah segar banget guys Oke dan sekarang Bapak Hawk Moth ini lompatannya menjadi tambah tinggi guys Oke tapi ada yang menyebut Bapak Hawk Moth ini menjadi Pak Moth gitu ya guys Ini Mothnya dimana? Bisa ya guys disebut Pak Moth gitu ya Lucu banget guys sebutan untuk Bapak Hawk Moth ini ya Tapi kita akan menyelamatkan warga PK SD Menggunakan Bapak Hawk Moth yang sedang menyelma menjadi baik hati gitu ya guys Karena kalau kita Bapak Hawk Moth ini Kalau kita lihat Bapak Hawk Moth ini Dia ini sebenarnya emang jahat ya guys Oke 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 ternyata Ternyata guys Dia ini Dread Boy guys Ini kenapa Dread Boy juga terkena Sihirnya atau Terinfeksi akuma jahat ya guys Wah Dread Boy kamu kenapa Dread? Weh Dread sadar Dread Ini Bapak Hawk Moth sedang di samping kamu Dread Tenang Dread Oke dan langsung saja kita selamatkan Dan kita akhirnya menyelamatkan seluruh warga PK SD Yang terkena akuma-akuma jahat ya guys Wih asik banget ya Ternyata Bapak Hawk Moth ini juga Selain aktif Dia ini juga suka Menyelamatkan warga PK SD ya guys YAHOO Terima kasih telah menonton